Jangan lupa subscribe akun Youtube Kedon TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa hingga hari ke-5 pasca amblasnya Badan Jalan Nasional di Kabupaten Papa Barat Sumatera Utara. Ratusan truk dari arah Kota Medan menuju Kota Subulusalam Provinsi Aceh dan sebaliknya masih terlihat mengular hingga belasan kilometer. Padahal balai besar pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara sudah membuat jalan sementara, namun kondisinya masih sulit dilalui kendaraan. Truk yang melintas dari jalan sementara ini terperosok lumpur dan terpaksa dibantu alat berat agar dapat melintas. Sejumlah super truk mengaku mulai kehabisan uang karena sudah 3 hari mengantri dan belum bisa melintas. Mereka mengaku tidur di mobil dan sebagian lagi memilih beristirahat di warung-warung di tepi jalan. Para super truk berharap Badan Jalan Amplas bisa segera diperbaiki. Sudah berapa lama nih Bang di sini? Kami sudah 3 hari ini. Dari hari kapan Bang? Dari semenjak hari ini Jumat. Kamis Rabu kami. Dari sini? Kenapa tidak lewat Bang? Karena posisinya jalan umumnya rusak, sementara kan dibuat jalan pintas, sementara yang ini. Karena ini keadaannya cuaca pun tidak bagus, makanya jalan ini susah diperbaiki. Abang dari mana Bang? Kita dari Aceh, dari Medan mau ke Aceh. Bawa apa nih Bang? Ini barang-barang kelontong dari Medan. Bang ini kan ada lah, menurut perbaikannya. Harapnya seperti apa nih Bang? Kalau ini kita sesepatnya lah. Karena kita akan membutuhkan bagaimana ini dalam perjalanan, biaya kami lagi. Kekurangan sebab kekurangan lah. Kalau cepat mungkin kami cepat sampai sana, mungkin kami cepat lagi dalam bekerja. Ini kan membutuhkan makan. Badan Jalan Nasional ini amblas pada Senin Siang 26 September 2022 lalu. Tugas kepolisian Persepapak Barat sudah membuat jalan alternatif. Lalu simpang depan pos lantas dibandik tembus ke desa Kaban Tengah. Namun sayangnya jalur ini tidak bisa dilalui truk-truk besar dan hanya bisa dilalui kendaraan pribadi atau minibus. Warga menilai, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara lamban menangani perbaikan badan jalan ini. Dari Kabupaten Papabara Sumatera Utara, Rudy melaporkan. Terima kasih telah menonton!